juara satu mahasiswa berprestasi, dan juga merupakan peraih nilai terbaik Universitas Andalas tahun 2015. Tapi di sini, tips dan triknya cara belajar anatomi itu gimana sih? Dari sekian banyak sistem, dari sekian banyak otot, dari sekian banyak organ, sebagainya, kita hafalnya gimana? Pertama, mulai dari terminologi. Makanya saya ingin teman-teman membiasakan. Nah, ini dia. Kan tadi saya bilang, enaknya kedokteran, kita punya pentem sendiri, itu adalah diri kita sendiri. Boleh banget kita gambar diri kita sendiri kayak gini. Ini tadi otot tadi. Saya mengandaikan otot itu adalah empat jari seperti ini, tapi yang kita letakkan di sini. Nah, ini mnemonik untuk nervous cranial. Jadi ada 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bertemu kembali dalam webinar yang ketiga dari keseluruhan rangkaian acara webinar MedClass yang bertemakan MedStude Life yang diperuntukkan bagi mahasiswa angkatan 2020 yang baru saja diterima di Fakultas Kedokteran. Nah, jadi teman-teman yang baru diterima di Fakultas Kedokteran bertanya-tanya kan, apa sih yang bakal dipelajari di Fakultas Kedokteran dan bagaimana menjalani kehidupan di Fakultas Kedokteran? Nah, selama dua webinar kemarin, kita sudah membahas hal tersebut tentang bagaimana kehidupan di Fakultas Kedokteran, juga tentang bagaimana memanage score. Nah, pada hari ini kita akan masuk kepada materi yang ketiga. Gimana sih pelajaran kedokteran itu? Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya, bahwa salah satu materi kedokteran itu adalah materi anatomi dan histologi. Hari ini kita akan mencoba untuk membahas hal tersebut. Webinar ini diselenggarakan oleh MedClass yang merupakan bimbel kedokteran yang bertempat di Kota Padang, Sumatera Barat, di mana kegiatan belajar-mengajar sudah dimulai sejak tahun 2016, dan saat ini tersedia kelas untuk preklinik, klinik, dan juga kelas UKMPPD. Kita ucapkan juga nih, selamat datang buat teman-teman yang mungkin baru bergabung hari ini ke webinar MedClass. Semoga bisa mendapatkan manfaat juga untuk mendapatkan ilmu dan juga manfaat dari webinar ini. Jadi, pada hari ini kita ada dua materi yang akan disampaikan oleh dua pembicara. Nah, jadi teman-teman, pembicara kita pada hari ini itu ada dua, ada Kak Lintang Sekarsari dan juga Dr. Dede Rahman Agustian. Nah, pertama, untuk materi anatomi dulu nih. Nah, jadi ini akan disampaikan oleh Kak Lintang Sekarsari. Beliau merupakan tutor di MedClass dan juga alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Angkatan 2014 menyelesaikan studi prekliniknya pada tahun 2018 dan melanjutkan ke clerkship-nya di Rumah Sakit M. Jamil Padang. Beliau juga memiliki segudang prestasi dan juga organisasi. Jadi, Kak Lintang ini merupakan ketua dari Anatomy Club FKUNAN. Nah, itu merupakan sebuah klub yang belajar tentang anatomi nih, mengikuti berbagai macam kegiatan tentang anatomi. Kak Lintang ini juga merupakan mahasiswa berprestasi, mahasiswa berprestasi UNAN dan juga khususnya FKUNAN. Beliau pernah menjadi juara satu mahasiswa berprestasi dan juga dia merupakan praih nilai terbaik Universitas Andalas tahun 2015. Kak Lintang ini juga aktif nih dalam berbagai penelitian dan salah satunya adalah menjadi delegasi Indonesia dalam European Students Congress pada tahun 2015 dan juga First APCMS, Asia Pasifik Kardiometabolic Syndrome di Seoul, Korea pada tahun 2018. Jadi, banyak banget nih prestasi dari pemateri kita pada hari ini nih. Nah, kita sapa dulu yuk pemateri kita. Selamat malam, Kak Lintang. Halo Nisa, selamat malam. Selamat malam semuanya. Jadi, malam ini Kak Lintang akan menyampaikan materi anatomi ya, Kak? Iya. Mungkin kita langsung saja kepada Kak Lintang waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, mungkin untuk perkenalannya sudah ya teman-teman semuanya. Dilanjutkan. Baiklah, hari ini saya akan menjelaskan mungkin untuk anatomi secara basicnya. Jadi, di sini saya mau ajak teman-teman semuanya untuk berpikir. Kalau kita berbicara tentang kedokteran, berarti kita berbicara terutama kedokteran umum ya, berarti kita berbicara tentang tubuh manusia. Nah, tubuh manusia ini dapat dilihat di layar ini. Adanya tubuh manusia mulai dari atas sampai bawah, ataupun dari luar sampai dengan dalam. Kita akan membicarakan tentang hal tersebut. Dan ini sebenarnya sangat banyak. Kalau saya sampaikan semua, mungkin bisa tiga minggu atau berapa minggu baru selesai. Tapi mungkin kita di sini meringkasnya secara detail, agar teman-teman dapat mengerti. Nah, next. Mungkin teman-teman dulu waktu SMA udah pernah kan belajar IPA. Nah, nanti di SMA mungkin kalian mengenal dengan tengkorak. Tengkorak mungkin dapat dilihat di sini. Pasti ada yang tahu, ada tulang selangka, belikat, seperti itu ya. Lalu ada juga tulang lengan atas, terus ada tulang pengumpil, tulang pengumpil itu yang mengarah ke kelingking. Kalau dulu waktu SMA belajarnya seperti itu. Terus ada tulang hasta yang mengarahnya ke jempol. Nah, lalu ada tulang-tulang yang lainnya, tulang paha yang kita sebut nantinya akan berbeda. Lalu ada organ manusia juga. Nah, perlu ditekankan di sini bahwa memang hampir sama antara dulu sama sekarang, tapi tidak begitu sama gitu. Karena kita tidak lagi berbicara tentang tulang selangka, belikat, pengumpil, hasta, dan sebagainya. Nah, tapi kita akan berbicara lebih lanjut. Nah, di mana nanti adanya bahasa latinnya. Kita masukkan bahasa latinnya dan juga bahasa inggrisnya. Karena di kedokteran kita memang mempelajari sistem ini dengan bahasa latin dan juga bahasa inggrisnya. Nah, terutama contohnya yang paling simpel, yang paling sering dihafal itu adalah tulang pengumpil. Tulang pengumpil itu kita menyebutnya itu adalah tulang ulnaris, kalau misalnya di kedokteran. Atau os ulnaris, ostium. Ostium itu artinya tulang. Nah, di sini saya ingin ngajak teman-teman untuk membiasakan diri untuk berbahasa kedokterannya. Jadi, akan saya ulangi kata-katanya secara terus-menerus agar teman-teman langsung terbawa, oh begitu anatomi gitu. Karena ini merupakan suatu dasar. Selanjutnya, tulang pengumpil tadi itu adalah tulang ulnaris, kita sebutnya os ulnaris. Sedangkan yang tulang bagian ini, tulang hasta, tulang hasta itu adalah kita sebutnya tulang radialis atau os radialis. Sedangkan jari-jari kita ini, kita menyebutnya itu sebagai digitorum atau digitalis. Nah, lengan atas kita sebutnya sebagai humerus, seperti itu. Sedangkan paha kita sebutnya dengan femur. Nah, selanjutnya saya akan jelasin, emang begini juga ya di kedokteran ya? Next. Mungkin ini ekspektasi kita akan seperti ini, tapi kita harus lihat bagaimana kompleksnya kedokteran mempelajari tubuh manusia tersebut. Nah, ini dia. Kita akan mempelajari, seperti yang saya katakan, anatomi itu akan mempelajari dari mulai luar ke dalam. Contohnya dari kulit. Ini setelah kulitnya kita buka, kelihatanlah ada ototnya. Kita pelajari ototnya mulai dari otot yang superficialis. Supervisial artinya yang paling atas sampai ke bagian dalam atau yang deep-nya. Nah, itu kita buka satu per satu. Nah, contohnya di sini terlihat ada deltoid. Kita lihat di sini ada deltoid. Terus lalu di sini ada pektoralis mayor. Setelah kita buka lagi, ternyata kita temukan ada pektoralis minor. Nah, ini merupakan salah satu otot yang membuat ketika saya menggerakkan tangan seperti ini, Nah, ini salah satu kegerakan yang disebabkan oleh otot-otot ini. Karena adanya otot ini bekerja, makanya saya dapat menggerakkan tangan saya untuk secara fleksi, bengkok, atau secara ekstensi. Itu untuk meluruskan. Ingat ya, fleksi itu fungsinya untuk membengkokkan, sedangkan ekstensi untuk meluruskan. Nah, seperti itu. Nah, ini kan banyak banget. Emang bisa ya, Kak, kita hafal semuanya? Memang sulit untuk kita hafal semuanya, Tapi saya di sini akan mengajak teman-teman untuk menghafalkan yang sedikit saja, Tapi dengan begitu teman-teman bisa menyebutkan semua otot. Jadi otot manusia itu ada 600 otot, dan sedangkan tulangnya ada 206. Jadi itu memang harus kita ketahui untuk mengetahui nantinya penyakitnya apa sih, Di bagian mana sih yang sakit, itu gunanya. Next. Nah, karena terlalu kompleks, jadi kita perlu mengelompokkannya menjadi bagian-bagian, Yang kita sebut dengan sistem. Pertama, itu adalah setelah kita buka kulitnya, kita lihat ada muskular sistem. Muskular itu artinya otot. Lalu, pada bagian paling dalam, kita temukan adanya tulang sebagai penopang. Kalau dulu waktu SMA, kita belajarnya sebagai penopang ya. Nah, itu kita sebut dengan skeletal. Kita menyebutnya sekarang tidak lagi tulang, Tapi kalau secara keseluruhan skeletal, ataupun ostiumnya. Selanjutnya, gimana sih, kenapa bisa bergerak ya, tangan-tangan kita ini, Kenapa mulut kita bisa berbicara seperti ini? Ternyata diatur oleh nervus. Jadi kita akan mempelajari nervus sistem namanya. Mulai dari sistem saraf pusat, sampai dengan sistem saraf tepi. Selanjutnya, bagaimana ya, dia bisa bergerak, bisa hidup kita ini? Karena kita dibantu, ditopang oleh adanya jantung. Jantung kita sebutnya kardio. Nah, dari kardio itu, dia akan menghantarkan seluruh darah ke seluruh tubuh, melewati pembuluh darah yang kita sebut dengan arteri. Nah, nanti, dari arteri ini, nanti dia akan menukarkan. Nah, vena nanti akan dia buang lagi ke paru-paru untuk menukarkan darah. Kalau dulu kita bicara darah kotor dan juga darah bersih, sekarang kita bilangnya, arteri itu yang membawa oksigen, sedangkan vena itu yang membawa CO2. Nah, selanjutnya, bagaimana kita bisa bernafas? Kita akan mempelajari dengan respiratory system. Di paru-paru, paru-paru kita sebutnya pulmo. Lalu ada digestive system, itu adalah tentang gastrointestinal atau sistem pencernaan kita sebutnya. Nah, next. Mungkin tidak akan saya bahas secara keseluruhan, tapi di sini, tips dan triknya, cara belajar anatomi itu gimana sih? Dari sekian banyak sistem, dari sekian banyak ototis, dari sekian banyak organ, sebagainya, kita hafalnya gimana gitu? Pertama, mulai dari terminologi. Makanya saya ingin teman-teman membiasakan dari awal, terminologi itu artinya kan kata-kata sulit di kedokteran ini. Jadi memang dari sekarang, kan ini akan masuk tanggal 7 September, insya Allah kan? Nah, teman-teman bikin ketemu kata sulit anatomi. Misalnya, tadi ketemu adanya radial. Oh, radial itu sama ya, sama hasta, sama in. Cari kayak gitu, ditulis lagi. Lalu, misalnya ulna. Ulna itu ternyata sama ya, sama pengumpil. Oh iya, berarti udah tahu nih posisinya, dan artinya itu apa. Nah, itu dia terminologi. Kenapa terminologi ini perlu? Itu akan nanti menghubungkan dengan organ-organ lainnya. Karena ketika kita tahu artinya, kita bisa tahu juga organnya itu letaknya di mana, tepatnya di mana. Lalu bisa juga menghubungkan antara otot A, dan juga otot B nantinya. Next. Visualisasi. Nah, dari kita tahu nih, tadi ceritanya, kita udah tahu nih visualisasi, visualisasi. Maksudnya, kita udah tahu nih tulang pengumpil itu di mana. Tulang pengumpil itu nama lainnya itu adalah ulna. Kita harus visualkan. Gimana sih bentuk ulna itu gitu loh. Kita harus visualkan. Oh, ternyata ulna itu bentuknya lebih kecil ya, daripada bentuknya radial, si hasta ini lebih kecil gitu. Kita lihat dari atlas anatominya. Kita lihat atlas anatomi. Bisa teman-teman lihat di Sobota, Yokoci, dan sebagainya. Dari atlasnya dulu. Setelah dari atlas, teman-teman lihat lagi. Oh, gimana ya? Nah, ini enaknya di kedokteran. Teman-teman bisa bawa pulang phantomnya. Teman-teman bisa bawa pulang suatunya. Yang teman-teman bawa pulang itu adalah diri sendiri. Karena yang kita pelajari sebenarnya adalah manusia. Yang berarti itu adalah kita gitu kan. Berarti kalau kita belajar tentang tadi adanya tulang radial sama tulang ulna, berarti kita bisa bawa pulang dong tulang radial sama ulna kita. Karena kita punya kan. Berarti kita bisa lihat, oh posisinya di sini ya ternyata ya radius ya. Di sini yang ulna ya. Oh, ini yang di Gitorum ya. Berarti kan kita punya sendiri gitu. Nah, setelah itu, kita baru visual-kan lagi ke phantom kayak cadaver-nya. Cadaver itu mayatnya itu yang salah satu phantom untuk kita belajar anatomi nanti di lab. Oke, next. Mnemonik. Nah, kenapa ini mnemonik penting? Karena otak kita ini nggak terbiasa. Nah, misalnya gini kan. Kayak pertama kali denger kata-kata. Misalnya contohnya, baru pertama kali denger kata-kata olfaktori gitu kan. Oh, iya. Olfaktori ini apa ya gitu. Kita kan nggak pernah tahu gitu. Terus abis itu tiba-tiba udah denger optikus lagi. Nanti kita akan terbalik tuh. Olfaktori yang mana, optikus yang mana gitu. Kalau kita nggak bikin mnemonik, kita pasti lupa gitu selanjut-selanjutnya. Tapi kalau kita bikin mnemonik, maka kita akan ingat gitu loh gimana caranya gitu. Mnemonik ini sejenis jembatan kaldai kita bikin seperti itu. Next. Nah, hubungkan dengan fisiologi. Nah, pas banget nih. Kita harus hubungkan dengan fisiologi tubuh kita. Misalnya tadi kita udah belajar, oh iya ada sistem respirasi ya. Tadi respirasi itu adalah paru-paru. Paru-paru tuh nanti fisiologinya gimana ya. Maksudnya gimana cara kita bernafas ya. Oh, kita bernafas mulai dari hidung. Nanti hidung itu baru masuk ke bagian faring. Terus abis ke laring dan sebagainya. Nah, kita hubungkan. Oh gitu ya ternyata urutannya. Jadi kita ingat urutan anatominya. Karena kita ingat bagaimana urutan dari secara normalnya gimana sih penyakit itu. Proses terjadinya pernafasan ini gitu. Jadi kita ingat anatominya, ingat fisiologinya. Jadi lebih mengkombinkan ini jadi lebih gampang ingat. Next. Ulangi. Nah, otak kita itu terbiasa dengan hal yang perlu diingat. Bahwa setiap kalian mendengar ucapan dari saya, itu akan tersimpan langsung di hipokampus namanya. Hipokampus itu tempat penyimpanan memori. Selalu tersimpan di hipokampus. Nah, tapi kapan dia bisa kita ingat, yang kita sebut dengan kita ingat, apabila kita panggil memorinya ke atas. Makanya itu kita harus ulangi lagi. Gitu. Next. Sebelumnya, saya ingin untuk terminologi, yang perlu teman-teman ingat itu adalah, untuk anatomi teman-teman harus tahu arahnya. Mungkin dapat lihat juga video saya saat ini. Nah, teman-teman, misalnya tubuh kita, tubuh kita ini, tubuh kita itu ada bagian tengah. Apabila sesuatu mengarah ke bagian tengah tubuh kita, kita menyebutnya dengan proksimal. Apabila dia menjauhi tubuh kita, maka itu disebut dengan distal. Lalu selanjutnya, kalau dulu kita menyebutnya atas dan bawah, di anatomi kita menyebutnya superior dan inferior. Superior dan inferior. Lalu selanjutnya, untuk mempelajari anatomi harus tahu juga posisi anatomi. Posisi anatomi itu adalah, kalau seandainya teman-teman menginikan tangan, yang putihnya seperti ini, terus baru teman-teman ginikan. Nah, ini adalah posisi anatomi. Nah, posisi anatomi itu, dengan begini teman-teman bisa tahu, oh, berarti yang ke arah distal, berarti sekarang ini, kalau posisinya seperti ini, ini adalah yang menjauhi tubuh, berarti ini kan. Nah, ini adalah daerah distalnya. Sedangkan ke bagian ke arah atas, itu adalah bagian proksimalnya. Lalu ada sebut medial dan latar. Lateral artinya luar, sedangkan medial itu artinya dalam. Jadi, kalau ke arah dalam tubuh, ke arah mendekat di titik tengah tubuh ini, kita sebutnya medial. Sedangkan ke arah luar itu adalah lateral. Ini penting sekali, ini sangat penting sekali diingat, apabila ingin mempelajari anatomi. Karena nanti untuk penyebutannya, untuk fungsinya, itu berdasarkan arah-arah gerakan tadi. Nah, oke. Nah, selanjutnya, ini saya akan fokuskan teman-teman ke arah otak nih. Otak ini kan emang suatu yang spesial, dan sangat kompleks di tubuh kita. Jadi, ketika kita lihat otak, mungkin teman-teman bakal lihat di sini, untuk otak, teman-teman bisa lihat di pada gambar nomor 3, yang ini. Ini adalah apabila teman-teman lihat dari bagian atas. Sekarang kan kepala, berarti pada bagian atas. Seperti ini otak kita. Nah, kalau dari samping yang ini. Nah, lalu ini kalau dari bawah kita lihatnya. Nah, ini apa? Kalau seandainya kita potong. Jadi, perlu taunya kita potongan apakah ini, gitu. Jadi, kalau otak ini kita potong, kita potong belah dua seperti ini, itu namanya potongan sagital. Nah, kita bisa melihat lagi otak ini, apalagi sih anatominya, apalagi sih bagian-bagian otak ini, gitu. Jadi, hal penting, sebelum pelajari otak, otak itu ada empat bagian, kan? Ada frontal, ada parietal, lalu ada oksipital, dan juga ada temporal. Temporal, yang ini. Kalau kita lihat dari samping. Lalu, nanti setiap bagian ini punya fungsi masing-masing. Bahkan yang paling kecil ini, itu juga ada fungsinya. Ini juga ada. Yang kita sebut dengan teotari atau hipotalamus. Nah, ini adalah amikdalanya. Nah, ini juga punya fungsi masing-masing. Bahkan yang garis-garis ini, ini adalah nervus yang keluar dari batang otak. Itu semua juga punya artinya tersendiri. Atau fungsinya tersendiri. Nah, baiklah. Jadi, gimana ya caranya bisa ingatkan baru pertama kali ini ketemu otak, gitu. Beda kalau misalnya sudah mempelajari bertahun-tahun, mungkin bisa ingat, gitu. Tapi gimana ya? Ini sudah dekat banget, tapi kita belum ingat, gitu. Gimana cara ingatnya? Tadi setelah kita tahu terminologi, kita harus memvisualkannya. Kita sudah visualkan seperti ini. Kita bisa memvisualkannya juga menggunakan tubuh sendiri, gitu. Kita bawa pulang. Nah, kita dapat contohin. Pertama, otak itu, kita next. Otak itu sebenarnya bukan yang warna-warni itu, ya. Ini lebih menggampangkan kalian untuk berpikir tadi. Nah, sebenarnya otak itu kayak gini doang. Warna putih sama warna abu-abu, gitu. Nah, warna abu-abu ini, itu yang kita sebut dengan grey matter. Sedangkan yang warna putih itu kita sebut dengan white matter. Nah, kenapa bisa grey? Kenapa bisa white? Grey itu adalah suatu, jadi ada persarafan-persarafan. Jadi, persarafan pada bagian persarafannya, kepala persarafannya itu, itu pada bagian grey matter. Nah, sedangkan white matter itu adalah akson-aksonnya atau badan daripada sel sarafnya. Nah, seperti itu. Otak kita itu sebenarnya terdiri atas saraf yang kecil sekali, gitu. Yang akan membentuk suatu lipatan-lipatan seperti otak ini. Nah, selanjutnya, kan ini sudah seperti ini nih. Kita harus lihat. Coba teman-teman semuanya, saya ingin teman-teman hidupin video juga. Saya ingin lihat kita sama-sama belajar gimana sih caranya kita bawa pulang otak ini, gitu. Tapi dalam bentuk yang seperti ini juga, gitu. Jadi, coba sama-sama dilihat tangannya seperti ini. Saya ingin lihat tangan teman-teman seperti ini. Tangan-tangan. Nah, tangannya itu mungkin bisa dicontohkan, teman-teman semuanya. Saya ingin lihat teman-teman juga ikut gerakan yang saya buat. Nah, jadi pertama ada putih, ada yang hitam, seperti ini kan. Ini yang lebih gelapnya. Nah, ini kita berandai, ini adalah bagian yang white matter. Ini adalah bagian yang gray matter-nya. Nah, kita bentuk seperti gambar otak, seperti ini. Teman-teman ikutin juga ya, seperti ini ya. Ikutin seperti ini. Nah, lalu silangkan seperti ini. Dan ini adalah otak. Saya menyebutnya ini adalah otak, disilangkan seperti ini. Nah, otak ini kan berarti ada dua bagian. Otak ini sebenarnya ada dua yang kita sebut. Jadi, otak ini ada yang otak besar atau otak kecil dulu kita sebutnya kan. Kalau sekarang kita sebutnya otak besar itu adalah cerebrum, otak kecil itu adalah cerebelum. Nah, sedangkan otak besar itu, yang cerebrum, itu terbagi menjadi dua hemisfer atau dua bagian. Terminologi lagi ya. Hemisfer kanan dan juga hemisfer kiri. Kenapa saya silangkan? Karena hemisfer kanan itu akan mensarafi bagian sebelah kiri kita. Hemisfer kiri itu akan mensarafi bagian yang sebelah kanan kita. Seperti itu otak itu. Nah, ini kan otak nih. Teman-teman bisa lihat ya, berliku-liku seperti ini. Bisa juga dilihat di sini. Ada yang berliku-liku seperti ini. Nah, yang berliku ujungnya ini, itu yang kita sebut dengan girus. Sedangkan yang menonjol seperti ini adalah sulkus. Kayak gitu. Lalu, oke. Nah, teman-teman tadi kan kita udah cerita nih, frontal. Emang frontal apaan sih? Jadi, bagian otak cerebrum ini ada namanya frontal. Nih, frontal itu bagian depan. Berarti pada bagian ininya. Bagian front, berarti artinya depan kan. Naikin tangannya dua. Nah, inilah bagian frontal. Frontal itu nanti yang berfungsi untuk teman-teman dapat berpikir, dapat berpersepsi, terus bisa dapat berpendapat. Nah, di sini juga ada area penting. Nah, ketika saya berbicara ini, itu namanya ada area broka di sini. Itu kenapa saya bisa berbicara. Nah, itu dia fungsi dari area frontal. Dah ya. Lalu yang selanjutnya, pada bagian belakangnya, yang dua jari belakang ini, jari telunjuk dan juga jari tengah, nih, itu berfungsi, itu yang kita sebut dengan parietal. Tadi kan, sesuai gambar yang tadi parietal. Parietal atau seperti crown yang di sini. Nah, parietal itu nanti yang berfungsi untuk menggerakkan anggota tubuh kita, terus abis itu untuk kita tahu, misalnya nih, adik-adik sekarang lagi ngetik, lagi depan laptop ya, terus megang deh keyboardnya. Keyboardnya itu, kerasa kan kita, oh iya, bentuknya petak ya. Nah, yang tahu itu adalah parietal. Oke. Nah, terus lihat pada bagian belakang, coba lihat sekarang tangannya masing-masing, kayak mata ya. Itu yang kita sebut dengan oksipital, fungsinya untuk penglihatan. Jadi, penglihatan itu di bagian paling belakang dari otak kita. Nah, lalu selanjutnya, di bagian sininya, bagian tepi ini, bagian paling lateral, atau paling tepi, kita lihat ada temporal, yang warna hijau tadi, kalau di slide sebelumnya. Nah, itu adalah temporal, temporal atau telinga, kita mnemonikan dengan telinga, berarti dia fungsinya untuk mendengar. Dan di sini juga ada area yang penting, namanya area wernickel. Jadi, ketika adik-adik mendengarkan saya sedang berbicara di rumah masing-masing saat ini, dan adik-adik paham apa yang saya bicarakan, berarti wernickelnya bagus. Nah, gitu. Nah, lalu selanjutnya, pada bagian sini, pada bagian sini, nah, ini kan ada nih kuku. Nah, di kuku tadi itu, kan kelihatan nih, kalau kita belah, tadi ada sistem limbik. Jadi, yang mengatur emosi, lagi bad mood, atau lagi ingin marah-marah, dan sebagainya mood, itu adalah sistem limbik. Nah, sistem limbik ini terbagi lagi atas beberapa bagian. Nah, terutama nanti di sini ada amigdala. Amigdala ini yang mengatur pusat emosi kita. Nah, itu yang pada bagian ujung dari kuku. Kalau misalnya kita andaikan, ini adalah sebuah otak. Selanjutnya, kalau kita belah ini, tadi kan kita udah belah nih, seperti ini, kalau seandainya kita belah secara koronal namanya. Kita belah secara koronal, ini akan sering ditanyakan nanti. Nah, di sini ada penghubungnya, penghubung antara otak kanan, dan juga otak kiri. Nah, yang ini. Itu yang kita sebut dengan korpus kolosum. Nah, korpus kolosum itu, yang nanti bisa tahu, misalnya gini nih, saya sedang menggerakkan tangan kanan, otomatis yang menggerakkan itu adalah otak kiri. Tapi otak kanan saya tahu, kalau saya sedang menggerakkan otak tangan kanan saya, gitu. Karena mereka saling kasih tahu, oh, sebelah kanan, ini kita mau ngelakuin aktivitas ini nih, oh iya, sebelah kirinya, oh iya, nanti saya seimbangkan, gitu. Kan, nggak ada kan, misalnya kalian jalan, mau jalanin kaki kanan, tapi karena otak kiri kalian bermasalah, akhirnya kaki kirinya ketinggalan. Kan, nggak ada kayak gitu kan. Karena memang diseimbangkan seperti itu. Nah, gitu lebih gampang. Jadi, kalian bisa bawa otak kalian pulang. Otak bentuk kalian itu pulang. Nah, kan dia sudah menyilang nih. Jadi, kalian langsung tahu fungsinya. Oh, berarti memang kebalikan ya fungsi otak itu ya. Terus, ada di sini, bagian yang paling menonjol sedikit. Jadi, kelihatan ya kalau kalian mengikuti saya, mungkin kalian bakal ngeliat tangan sendiri, ada yang menonjol. Itu di sara belum. Sara belum itu mengatur keseimbangan kalian. Dan, selanjutnya, baru nanti kan lurus ke bawah. Lurus ke bawah itu adalah namanya medula spinalis. Nah, atau kita sebutnya di bagian pulang belakang itu, nanti akan keluar persarafannya. Jadi, yang otak besar itu adalah sistem saraf pusatnya. Ketika masuk ke medula spinalis, masih sistem saraf pusat. Ketika dia keluar dari medula spinalis, maka dia berganti menjadi sistem saraf tepi. Nah, jadi lebih simpel ya jadinya ya. Next. Nah, ini selanjutnya. Ini yang paling sering banget, kita banyak yang ketuker, tapi paling penting banget, karena paling sering ditanyain, terus paling krusial juga untuk kelainan-kelainan di setiap penyakit-penyakit persarafan gitu kan. Dia itu, jadi untuk sistem persarafan, nanti kita akan membagi dua kan. Ada sistem saraf pusat, dan juga sistem saraf tepi. Nah, nanti untuk sistem saraf ini, ternyata dibagi lagi. Ada yang namanya nervi cranialis. Nervi itu kan saraf cranial artinya kepala. Lalu ada nervi spinalis. Nah, sedangkan spinalis itu adalah spinal, atau tulang belakang. Jadi, saraf-saraf yang keluar langsung dari otak kita, atau dari kepala, itu yang kita sebut dengan nervi cranialis. Sedangkan saraf yang keluar dari spinal, itu kita sebut dengan nervi spinalis. Nah, nervi cranialis ini terbagi menjadi dua belas. Pertama, ada olfaktori. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada olfaktori ya. Olfaktori, dia mengarahnya lurus kayak gini, dia langsung menuluh ke hidung. Ini fungsinya buat penciuman. Lalu ada optik. Optik itu artinya mata. Makanya kalau kita ke optik kan buat bagi kacamata ya, selama ini taunya. Itu artinya mata. Jadi, dia fungsi untuk penglihatan, dan sebagainya. Lalu selanjutnya, ada nervus 1, nervus 2, lalu ada nervus 3, nervus 3, dan juga nervus 4, dan juga 6. Nih, nervus 3 oculomatorius, 4 itu adalah toklare, 6 adalah abducen. Dia berfungsi untuk menggerakkan bola mata. Jadi, untuk menggerakkan bola mata sekecil, ini aja kita butuh 3 persarafan. Karena, dia akan membuat kita bisa menggerakkan ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya, ada nervus 5. Nah, nervus 5 ini spesial. Dia itu memiliki 3 percabangan. Makanya disebut dengan trigeminal. Pertama, yang warna hijau ini, dia ke arah optikus, namanya nervus optikus, oftalmica, sorry. Lalu selanjutnya, ada yang ke arah rahang atas, maksila, rahang bawah, itu mandibula. Nah, jadi dia akan mensarafi itu. Selanjutnya, yang nervus 7. Nervus 7, nanti, nama lainnya itu adalah fasial. Ingat ya, kalau kita kesalahan, ngapain sih fasial ya, berarti kan buat di wajah gitu kan. Makanya itu, nervus 7, itu akan mensarafi bagian wajah, otot-otot wajah. Jadi, kalian dapat berekspresi, segitemikian rupa, itu karena nervus fasial. Lalu selanjutnya, nervus 8, teman-teman bisa lihat di sini, itu adalah vestibulo koklearis. Dia itu vestibulo, artinya keseimbangan koklea, itu adalah badan koklea ini. Jadi, dia berfungsi untuk keseimbangan dan pendengaran. Nah, selanjutnya, itu ada nervus 9, atau glosoparinius. Glosoparinius itu, artinya glosso itu artinya lidah, parinius itu adalah faring. Nah, nanti dia berfungsi untuk motorik lidah, dan juga sensorik pada bagian faring, dan juga lidah. Nah, lalu ada vagus. Vagus ini yang akan mensarafi di bagian pencernaan kalian. Nah, dia yang bikin nih gerakan-gerakan pencernaan gitu. Nah, lalu ada nervus 11, atau aksesori, dia itu yang menggerakan leher kalian. Ketika kalian bisa lihat leher ke kanan, dan juga ke kiri, itu adalah tugasnya dia. Nah, lalu selanjutnya, ada nervus hipoglosus. Nah, ini terminggul lagi-baru lagi. Hipo, itu artinya di bawah, glosus artinya lidah. Berarti di bawah lidah. Dia itu yang akan menggerakan lidah kalian ke kanan, ke kiri ketika makan. Nah, itu dia. Nah, cuman ini rentan sekali untuk ketukar ya. Nah, karena rentan sekali untuk ketukar, jadi kita akan buat mnemoniknya. Next. Nah, ini mnemonik untuk nervus cranial. Jadi, ada 12. Kadang, ada yang menyebutnya nervus 1 aja. Nervus 1 itu olfaktori. Atau nervus 5 aja gitu. Atau trigeminal. Atau, ada juga yang menyebutnya memang trigeminal gitu. Jadi, penyebutannya mulai dari 1 sampai 12, atau olfaktori, optik, kuluh, dan sebagainya. Bagaimana cara menghafalnya? Jadi, kita buat singkatan. Di sini saya membuat singkatan, teman-teman juga bisa bikin singkatan lainnya. Di sini, oh, oh, to take a family vacation, go Vegas after hours. Nah, oh, oh, 3 kali kan. Olfaktori, optik, oculomotor. Olfaktori, optik, oculomotor. Nah, lalu ada toe. To, tok, klear. Itu nervus 4. Ada take, take itu untuk trigeminal, nervus 5. Lalu selanjutnya ada E, 6. E, kan A itu bagus. E, 6, abdubsen. Terus baru ada family, itu untuk nervus 7, itu fasial. Baru ada vacation, untuk nervus 8, vestibulo koklearis. Go, untuk glossovarius, nervus 11, eh, nervus 9. Baru ada Vegas, untuk vagus, itu nervus 10. Lalu ada after, itu untuk aksesori, nervus 11, dan juga hours, itu adalah nervus hipoglosus, nervus 12. Nah, jadi lebih singkat ya, kita nggak perlu, maksudnya kita udah ngebayangin tadi, oh gitu ya gambarnya, dia keluar dari sana ya sekarang. Ah, tapi kebalik nih, saya nervus 1 sama 2 atau 3-nya kebalik nih, atau lupa nih yang mana, olfaktor itu yang bagian, yang mana sih gitu. Jadi dengan mnemonik ini, jadi teman-teman langsung ingat gitu loh, oh iya, singkatannya seperti itu. Gitu. Next. Nah, ini, tadi kan sebelumnya, saya ngasih gambar yang, rada ribet ya, kita pelajari ya. Nah, saya akan motong lagi tadi, saya potong bagian tangannya, saya sudah sampaikan tadi, ini adalah, gambaran potongan, tangan bagian bawah, maaf, lengan bawah, tidak ada tangan ya, tangan itu cuma ini ya, kalau mungkin kita dulu, mikirnya kalau tangan itu, dari atas sampai bawah, sekarang tangan itu cuma ini, cuma dari mulai pergelangan tangan, sampai dengan digitorum, atau jari-jari kita itu tangan. Nah, sedangkan ini lengan atas, lengan bawah, kita menyebutnya seperti itu. Nah, atau kita sebutnya brahii, ante brahii. Ante brahii, bagian yang bawahnya. Nah, di sini, pada bagian, kalian bentuk seperti ini, bentuk yang kayak gini ya, yang kayak gini, coba lagi ngangkat tangan kayak gimana, kayak gini. Nah, ini saya ingin melihat, melihatkan gambaran yang ini. Saya ingin melihatkan gambaran, yang ini sama teman-teman. Nah, ini yang paling sering juga, menjadi, maksudnya, menjadi pertanyaan, atau sering ditanyakan, dan sebagainya. Karena dia, fungsinya banyak. Sebenarnya, untuk satu pergelangan tangan, satu lengan bawah ini saja, itu ada tiga lapis lagi. Tapi saya akan, hanya akan memberikan, bagian superficialnya, atau bagian paling atasnya. Bagian paling atasnya, kita dapat lihat di sini. Jadi, kalau saya tadi bilang, ketika kita, pada bagian depan tubuh ini, semuanya, itu kita sebut dengan fleksor. Sedangkan, pada bagian belakang, kita sebut dengan ekstensor. Harus ingat itu dulu. Fleksor, ekstensor. Sudah ya? Fleksor, ekstensor. Terus, selanjutnya, bagian paling luar, itu lateral, bagian paling dalam, itu adalah medial. Seperti itu. Nah, lalu, tadi kan saya sudah bilang ya, kalau misalnya yang mengarah ke jempol, itu namanya radial, kita sebut sekarang ya. Kalau misalnya yang mengarah ke kelingking, kita sebutnya ulna, yang mengarah ke jari-jari, itu digitorum. Nah, coba lihat sekarang, di sini, teman-teman bisa lihat nih sekarang, ada pronator teres muscle. Ini memang lain ya namanya, nggak bisa kita sambung-sambungkan, tapi dia yang pertama kali, memulai otot-otot yang berada di lengan bawah. Lalu selanjutnya, ada fleksor karpiradialis muscle. Nah, namanya fleksor karpiradialis muscle. Berarti dia pada bagian depan tubuh kita, yang mengarah kepada radial. Kita lihat. Nah, mengarah ke radial ya dia. Mengarah ke radial ya. Nah, lalu ada palmaris longus. Palmaris itu nama lain dari palm. Palm menggenggam kan ya. Berarti dia ke arah genggaman kita. Longus itu artinya panjang. Jadi, adalah otot ke arah palmaris yang panjang gitu. Nah, ke arah sini dia, ke arah tengah-tengah sini. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya, nih, ada fleksor karpi ulnaris. Ada fleksor karpi ulnaris. Nah, berarti pada bagian fleksor, ke arah ulnanya. Selanjutnya, ada fleksor digitorum. Berarti dia bagian fleksi ke arah digitorum. Ke arah jari-jari. Kalian harus lihat nanti. Di cadavernya, atau di kalian, nanti kalian bakal lihat nanti. Nah, karena namanya fleksor, berarti dia fungsinya untuk memfleksikan, atau membengkokkan. Nah, kalau nanti kebalikannya gimana, Kak? Yang kebalikannya sama. Namanya akan sama persis. Jadi, nanti namanya ganti. Kalau dia ke arah radial, berarti dia jadi ekstensor karpi radialis. Kalau ke arah ulnaris, berarti ekstensor karpi ulnaris. Ke arah digitorum, berarti ekstensor digitorum. Nih, ini kalau di arah belakang, tapi nggak kelihatan di gambar ini ya. Nih, ekstensor karpi radialis. Nah, kenapa ada brevis, ada longus? Nanti ada pertanyaan gitu kan. Kembali ke terminologi lagi. Longus itu artinya panjang, brevis itu artinya pendek. Berarti kalau longus itu otoknya panjang, brevis itu pendek. Oke? Nah, gimana? Tapi pasti bingung, Kak, nanti kalau sampai di kadhavernya nyarinya gimana, kayak daging semua, Kak, gitu. Atau, pas lagi ngelakuinnya itu bingung, Kak. Maksudnya, ngeliatin ke tangan sendiri, gimana, Kak, digambar lebih bisa. Oke, next. Nah, ini dia. Kan tadi saya bilang, enaknya kedokteran, kita punya phantom sendiri, itu adalah diri kita sendiri. Boleh banget kita gambar diri kita sendiri, kayak gini. Ini tadi otot tadi. Saya mengandaikan otot itu adalah empat jari, seperti ini. Tapi yang kita letakkan di sini, gitu. Kita letakkan di sini. Nah, ini lihat di sini. Nah, ini ada pronator teres tadi, otot yang pendek, yang paling awal dari antibraki tadi. Terus ada flexor karpiradialis, yang nanti ngarah ke arah radial. Terus ada palmaris longus, yang panjang banget, ngarah ke palm kita. Baru ada flexor karpirulnaris, yang ngarah ke ulna. Kayak gitu. Nah, udah ya, kayak gitu. Tapi Kak, bingung pas nyampe di kadhavernya. Ini kayak daging ya. Kalian lihat kayak daging kurban gak sih ini? Enggak ya? Nah, kita jadi, maksudnya, jadi bingung pas nyampe di kadhavernya. Soalnya nanti, kalian tuh gak ujiannya itu, bukan hanya MCQ aja, tapi ada juga, belajar kadhavernya. Maksudnya, ada praktikumnya, ada ujian lonceng, pakai menggunakan kadhaver, kayak gitu. Nah, nanti kita pas lihat, eh ini daging semua, ini apaan, flexor yang mana ya gitu. Kembali lagi ke prinsipnya, bagian depan semuanya flexor, bagian belakang semuanya extensor. Terus lihat lagi, mulai dari atas ke bawah, kita urutin lagi dia. Coba ngarah ke mana ya dia ya, bener gak ke palm? Berarti kalau ke palm, yang panjang palmaris longus. Nih, palmaris longus. Berarti ke sini, gitu kan. Lalu ada flexor karpiradialis, ke arah radial. Lalu ada flexor karpirunaris, ke arah luna. Terus, tapi seorang yang ditanyanya nervus. Nervus gimana ya? Oh, kalau nervus itu berarti tidak ada ototnya. Berarti cari yang tanpa ada, tanpa ada bolongan, maksudnya tanpa ada lumen. Kalau seandainya lumen itu artinya kayak pipa, berarti kan nanti kalian akan bingung nanti ketika ketemu nervus, yang arteri atau vena. Kayak gitu. Tapi penamaannya masih sama. Itu anaknya anatomi, penamaannya masih sama. Jadi nanti dia ngarah ke ulna, tapi dia tuh keras. Kayak gitu. Dan gak ada ototnya, kak. Oh, berarti itu nervus ulnaris. Lalu nanti kalian lihat lagi, kak ada dua yang berlumen. Arterinya yang mana, yang venanya yang mana. Arteri itu yang lebih besar, yang lebih tebal ototnya. Sedangkan, kalau misalnya vena, dia lebih kolaps, lebih jelek, lebih rapuh gitu. Nanti kalian bakal lihat kayak gitu nanti. di soal-soal praktikumnya. Ini perlu kalian latih dari sekarang gitu. Next. Nah, ini yang terakhir nih. Kan tadi saya bilang, hubungkan dengan fisiologinya. Walaupun di sini pato fisiologi ya, terus ya pato tuh udah ada kelainan. Ini, tenis elbow. Jadi, ketika kita main tenis, ingat ya, kalau kita main tenis kan seperti ini ya. Kayak gini ya. Nah, berarti, terus, abis itu dia langsung adanya sakit di sekitar sininya, di bagian lateralnya. Nah, itu adalah, yang kita sebut dengan tenis elbow. Oh, bagian, yang kena tuh bagian ini ya. Bagian ini kan bagian belakang ya. Berarti kalau bagian belakang, berarti ekstensor. Nah, maka dari itu, berarti, yang kena otot apa ya? Oh, dia berarti yang kena itu adalah otot-otot ekstensor. Terus, dia bakal datang nanti, misalnya pasien kalian bakal datang, dalam keadaan, dia itu, tidak dapat mengekstensikan, berarti tidak dapat meluruskan tangannya, tidak dapat menuruskan tangannya, karena otot ekstensinya terganggu. Terus, abis itu, dia datang dengan keadaan fleksi, serta, dia itu dengan keadaan pronasi. Oh ya, saya tambahkan terminologinya, pronasi yang seperti ini, supinasi yang seperti ini. Ini berguna sekali nanti, buat kelainan-kelainan yang lainnya gitu. Nah, jadi ini yang kita sebut dengan, hubungkan dengan, fisiologi dan juga patofisiologinya. Nah, seperti itu. Itu dari anatomi, yang mungkin bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Nisa. Oke, Kak, terima kasih banyak, Kak Lintang, atas materinya. Jadi, tadi teman-teman kan udah dengar nih, materi tentang anatomi dari Kalintang. Nah, pasti teman-teman, beberapa ada yang baru mendengar istilah-istilah baru, atau ada juga nih yang kayak, oh, jadi ternyata belajar anatomi itu kayak gini ya, kayak gitu. Nah, jadi seperti yang Kalintang bilang tadi juga, bahwa, belajar anatomi itu memang hafalan. Nah, tapi ada tips dan trik, yang bisa kita gunakan, untuk membantu kita dalam menghafal itu. Semoga stabu. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.